Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku Akhirnya balik lagi ke studio ini guys Setelah lama banget aku gak bikin konten disini Dan hari ini aku mau bikin playlist cermat ya Cerita apnomat So buat kalian yang baru aja gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe guys Subscribe Oke karena cerita kali ini tuh lumayan panjang Supaya gak kelamaan jadi langsung aku mulai aja videonya Seperti yang kalian tau, setiap minggu aku bikin video di playlist Hore Disitu aku nge-review tentang hotel-hotel Tapi pernah gak sih kalian kepikir Kalau misalkan pas kalian nginep di hotel itu Insecure Atau kalian merasa diawasin Diintip Atau mungkin kalian merasa Ada sesuatu yang mengintai kalian Mungkin ini kedengerannya agak aneh ya Ah lebay lu bang Tidak ada begituan bang Berarti kalian perlu buat lihat video ini sampai habis Ada seorang bernama Gerald Fuss Dia adalah mantan pemilik Manor House Motel Gerald Fuss sebagai pemilik Manor House Motel ini Memiliki kebiasaan yang aneh Dan sangat buruk Yaitu selalu ingin tau tentang kehidupan pribadi orang lain Terutama kehidupan seksualnya Dan untuk memenuhi hasrat keingin tauannya Dia membeli sebuah motel Di daerah Colorado Amerika Serikat Kemudian dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memasang ventilasi palsu Di bagian langit-langit ruangan motelnya Supaya dia bisa mengintip aktivitas apa yang dilakukan oleh pengunjung motelnya selama berada di dalam kamar Bahkan yang lebih lucu lagi Dia ini sudah memiliki istri Dan untuk mencoba atau mengetes apakah dia bisa terlihat dari dalam ruangan Dia menyuruh istrinya untuk tidur di atas kasur yang ada di dalam kamar Kemudian dia naik ke atas loteng Dan dia mulai mengintip dari lubang ventilasi yang ada di ruangan itu Kemudian dia bertanya kepada istrinya Apakah dia bisa terlihat dari arah dalam ruangan Dan hasilnya tentu saja dia tidak kelihatan Dan mulailah dia untuk melancarkan aksinya Aksinya ini bukan dia lakukan sekali Dua kali Sepuluh kali Atau mungkin seratus kali Tapi udah ribuan kali teman-teman Bagaimana tidak Gerald Fuss murai mengintip Sejak tahun 1966 Dan sama sekali tidak pernah tertangkap Ketika dia ditanya oleh sebuah media Tentang melanggar hak privasi Dia menjawab Bagaimana ada hak privasi yang dilanggar Kalau tidak ada yang melaporkan Gimana mau lapor orang elunya kagak kelihatan Bambang? Dia lebih mengakui dirinya bukan sebagai pengintip Tapi sebagai seorang peneliti Dia mencatat semua profil tamu dan aktivitas yang dilakukan oleh mereka Selama berada di dalam kamar Mulai dari nama, usia, ras, warna kulit, latar belakang pendidikan Sampai orientasi seksual Kemudian catatannya itu dinamai The Foyer Journal Sebegitu obsesinya Gerald untuk mengintip tamu-tamu hotelnya Dan dia sangat benci ketika ada tamu hotel Yang mematikan semua lampu dan penerangan yang ada di dalam kamar Sehingga dia tidak bisa mengintip apa yang mereka lakukan di dalam situ Sehingga dia mulai memikirkan alternatif lain Terkadang dia dengan sengaja memarkirkan mobilnya Di depan kamar tamu yang mematikan lampu kamarnya itu Dan menyalakan lampu mobilnya dan menyorot ke arah dalam kamar Kemudian dia naik kembali ke loteng Dan mulai mengintip kembali Sehingga dia dapat mengintip ke arah dalam kamar dengan lebih jelas Sampai pada tahun 1977 Bukan hanya kehidupan pribadi saja yang dilakukan oleh tamunya Yang diketahui oleh Fuss Tetapi juga tentang adanya sebuah pembunuhan yang terjadi di dalam hotelnya Pada suatu hari ada sepasang kekasih yang menyewa kamar di motelnya Dan Fuss mengetahui bahwa mereka adalah sepasang bandar narkoba Fuss mulai melancarkan aksinya Dan dia mulai mengintip dari langit-langit kamarnya Dan ternyata apa yang diduga Fuss itu benar Mereka membawa sebungkus narkoba ke dalam kamar itu Kemudian pria itu mencoba untuk mencari tempat Supaya bisa menyembunyikan bungkusan yang berisi narkoba itu Dia membuka lubang ventilasi udara yang ada di dalam kamar itu Dan memasukkan bungkusan itu ke dalam lubang itu Dan menutupnya kembali dengan obeng Mengetahui hal itu Geralt Fuss berinisiasi untuk masuk ke dalam kamar Ketika pasangan itu pergi meninggalkan kamar tersebut Dan ketika Fuss masuk ke dalam kamar itu Dia membuka lubang ventilasi itu Dan dia menemukan bungkusan yang disembunyikan oleh pria tadi Kemudian dia membuka bungkusan itu Dan membuang isinya yang berisi narkoba itu ke dalam kloset di toilet Dan menyiramnya Kemudian dia meninggalkan kamar itu Dan ketika pasangan itu kembali ke dalam kamar Pria itu sangat kaget dan marah ketika mengetahui bahwa bungkusan itu sudah tidak ada Kemudian dia bertanya kepada pasangannya Apakah kamu mengambil bungkusan itu? Dan tentu saja perempuan itu berkata Tidak aku tidak mengambilnya Tapi pria itu berpikir bahwa Hanya kita berdua yang mengetahui bahwa bungkusan itu Aku taruh di lubang ventilasi yang ada di sebelah situ Jadi tidak mungkin kalau misalkan ada orang lain yang mengambil Dalam waktu yang sesingkat itu Kemudian pria itu mulai marah Dan dia mulai menampar pasangannya Kemudian dia melakukan beberapa tindak kekerasan Sampai pada puncaknya dia mencekik dan membantingnya Ketika kejadian itu terjadi Geralt Fuss pada saat itu sedang melancarkan aksinya Setelah pria itu puas melampiaskan amarahnya Dia meninggalkan wanita itu yang lemah di dalam kamar Kemudian dia pergi dengan mobilnya Geralt Fuss berkata bahwa Si wanita itu pada saat itu masih hidup Dia melihat dada wanita itu masih bernafas Dan Fuss mulai turun Dan dia berpura-pura seolah Dia tidak mengetahui tentang kejadian itu Sampai pada keesokan harinya Seorang pekerja housekeeping yang bekerja di Manor House Motel itu Dia ingin membersihkan kamar itu Dan dia masuk ke dalam kamarnya Tak lama kemudian dia langsung keluar lagi Dan berlari ke arah ofis Dia memanggil Geralt Dan berkata bahwa Kamu perlu untuk melihat ini Kemudian Geralt datang dan masuk ke dalam kamar itu Dan ternyata wanita yang ada di dalam ruangan itu Sudah meninggal Geralt mengaku Setelah kejadian itu Dia menghubungi pihak kepolisian Tapi Yang disampaikan di berita di televisi Bahwa Geralt tidak menghubungi pihak kepolisian Dan anehnya lagi Setelah beberapa puluh tahun kemudian Ketika ditelisik ulang Di catatan kriminal kepolisian Bahwa di tanggal tersebut Tidak ada kasus pembunuhan yang tercatat Di lokasi dan tanggal yang sama Hmm Jadi menurut kalian Siapa yang benar? Pada tahun 1980 Ia menulis surat kepada jurnalis veteran Gay Talase Yang terkenal karena menerbitkan buku Die Neighbor's Wife Buku itu membahas tentang revolusi seksual Amerika Yang dengan cepat menjadi buku terlaris Waktu itu Fuss mengatakan bahwa dia memiliki informasi yang mungkin Berguna untuk buku itu Atau buku Gay Talase berikutnya Talase mulai menghabiskan banyak waktu dengan Fuss Melakukan banyak perjalanan ke Colorado Termasuk ke Au Dimana Fuss tumbuh Sebagai anak petani Jerman Amerika Dan pada usia 9 tahun Dia mulai suka untuk mengintip Ke jendela bibinya yang dia sukai Dan dari sinilah Aksi pengintipan pertama yang dilakukan oleh Gerald Fuss Sehingga dia menyadari bahwa dirinya Memiliki kegemaran untuk mengintip Orang lain di dalam kamarnya Berarti emang otaknya udah cabul dari kids guys Dari kids Bahkan gak hanya itu Tapi Talase juga diajak naik ke atas langit-langit Motel milik Gerald Fuss Dan Fuss menunjukkan lokasi Dan cara dia mengintip ke semua tamu hotelnya Yang sudah dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun Kemudian Talase mencoba untuk melakukan hal yang sama Dan dia melihat Di dalam ruangan itu Ada sepasang laki-laki dan perempuan Kemudian selang berapa lama setelah dia melihat Tiba-tiba saja Ada yang memegang lehernya dari belakang Dan ternyata itu adalah Gerald Fuss Gerald Fuss memperingatkan Talase Bahwa dasi yang dipakai Talase itu Masuk ke dalam lubang ventilasi Dan dasi yang digunakan Talase itu Jaraknya hanya beberapa meter Dari orang yang ada di ruangan saat itu Dan kejadian itu sangat teringat jelas oleh Talase Namun dalam beberapa hal Fuss tetap menjadi misteri Pada tahun 1997 Fuss menjual motelnya Kepada salah satu orang Korea yang tinggal di Amerika Dan setelah dia menjual motelnya Dia mulai menulis surat ke Talase lagi Dia mengaku bahwa dia siap untuk mempublikasikan kisahnya Dia Talase masih merenungkan tentang motif sejati Fuss Untuk mengungkap rahasianya Salah satu alasannya bisa saja berupa faktor uang Tapi Gerald berkata bahwa Aku tidak ingin menyimpan kisah ini Sampai aku meninggal Karena usiaku sudah tua FYI guys Gerald Fuss ini tahun ini kurang lebih usianya sekitar 80 tahun Jadi udah tua banget ya Di satu sisi itu seperti perilaku tidak bersalah Karena telah melakukan hal tidak senonok Kata Gerald Fuss Dia berharap untuk berterus terang 30 tahun kemudian Dan menemukan penebusan atas apa yang sudah dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun Dan bangunan Manor House Hotel ini Sekarang sudah tidak ada Karena sudah didemolis teman-teman Jadi pemiliknya itu sepertinya sudah bukan orang Korea itu lagi Tapi sudah dijual ke orang lain Dan mungkin pemilik yang baru ini Sudah menghancurkan bangunannya Dan sekarang tinggal berupa lahan kosong Gerald Fuss sampai saat ini tidak ditahan pihak kepolisian Karena sama sekali tidak ada yang melaporkan Dan dia sudah tidak memiliki motel lagi Dan tentu saja dia juga sudah tidak melakukan aktivitas mengintip lagi Gay Talase menerbitkan buku berjudul The Four Years Motel pada tahun 2016 Yang membahas tentang rahasia yang dilakukan oleh Gerald Fuss ini Dan pada 1 Desember 2017 Netflix merilis film berjudul Foyer Yang merupakan film dokumenter dari kisah nyata Gerald Fuss dan Gay Talase Aku sudah menonton film ini Dan pada salah satu acara televisi Seorang reporter pernah bertanya kepada Gerald Fuss Are you a pervert? Dan inilah jawabannya Gerald, are you a pervert? No, I don't believe I am Some people would look at you and they'll just say you're creepy But I never started it out thinking in my mind it was creepy I thought it was voyeuristic and voyeurism So you don't feel badly about what you've done? I guess you can say I don't So gitu aja untuk pembahasan tentang Gerald Fuss kali ini Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dari pengakuan Gerald Fuss Tentang apa yang sudah dia lakukan Bahwa dia sudah mengintip tamu-tamu yang ada di hotelnya Selama kurang lebih 30 tahun? Atau menurut kalian dia berbohong? Atau kalian juga melihat adanya motif lain Di balik rencana publikasi doi? Atau barangkali Apakah kalian pernah merasa diintip Ketika kalian menginap di hotel? Atau mungkin ada di antara kalian yang menonton video ini Yang pernah menginap di Manor House Motel? Share semua pendapat kalian Share semua pengalaman kalian Di komen di bawah Oke? Oke segitu aja untuk video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku Di atamromatravel Untuk dapetin update-update Seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax